Pemirsa beranda membentuk karakter anak tunggal yang baik itu dibutuhkan pengasuhan yang tepat, bukan begitu? Mbak Lina, benar sekali ya. Nah Mbak Lina ini kan, saya tadi kan kita melihat bagaimana pengasuhan dari orang tua untuk anak tunggal. Nah kalau misalnya anak tunggal sendiri, kalau dari Mbak Lina kan sebagai psikolog anak gitu ya, melihat sebagian besar karakternya anak tunggal itu seperti apa sih? Nah kalau saya justru melihat sebenarnya banyak yang positif sih dari anak tunggal ini ya. Kalau yang manja tadi mungkin sudah kebayang gitu kan, yang manja terus juga sulit menempatkan diri pada posisi orang lain atau egois gitu. Tapi positifnya ini banyak, yang pertama saya melihat banyak anak tunggal yang dia tuh punya ambisi gitu. Mungkin karena dia dapat full support dari orang tuanya kan ya, jadi dia bisa belajar atau mengerjakan apa yang memang jadi passionnya dia gitu. Jadi yang saya lihat itu antara banyak melakukan eksplorasi di berbagai bidang, atau jadi ekspert di satu bidang gitu. Jadi hard worker ya jadinya jatuhnya gitu. Mungkin karena mereka juga pengen membanggakan orang tuanya. Karena kan yang bisa membanggakan orang tua ya tinggal dia sendiri kan, gak ada lagi kiri-kiri kanan gitu. Tapi biasanya yang dibutuhkan komunikasi antara anak tunggal dengan orang tua tuh seperti apa komunikasinya? Yang pasti sih terbuka, karena gini, misalnya kita punya saudara gitu. Kalau kita lagi ada masalah, saudara kita mungkin bisa ngomong nih ke papa mama, mah kayaknya kakak lagi sedih deh, kakak lagi ada sesuatu deh. Nah kalau anak tunggal kita kan gak ada apa-apa ya, gak ada siapa-siapa. Ini sama kayak sahabat saya ini. Jadi makanya komunikasi yang terbuka itu sangat penting dari anak dan orang tua. Nah gimana caranya, ini bisa ada dua arah juga sih. Kalau dari anaknya, dia-dia mencoba untuk jujur tentang pikirannya dia gimana, perasanya dia gimana. Ke orang tua itu. Ke orang tuanya. Kalau mau bikin satu decision, misalnya orang tua ngasih beberapa choice, ya dia jujur aja choice yang mana sih yang menurut dia itu yang paling baik untuk dia dan paling sesuai gitu. Lalu juga dari orang tua, karena mungkin adanya gap umur gitu kan. Biasanya kalau kakak adik lebih gampang blendnya. Ini kalau misalnya nih kan, apalagi misalnya anak tunggal ini sudah berancak dewasa gitu kan. Tapi orang tuanya itu sangat overprotective. Jadi kan kadang suka malu gitu kalau di sekolah, iya anak mami nih anak mami gitu kan. Nah itu gimana kalau misalnya anak tunggal itu biar tidak komunikasinya juga tetap terjaga sama orang tuanya. Tapi dia juga bisa menjadi orang yang mandiri gitu. Yang pertama anak itu, dari sisi anak ya, dia boleh meminta kepercayaan dari orang tuanya. Dari hal kecil. Misalnya kayak dia selalu datang tempat waktu ke sekolah. Dia kalau misalnya tidur gak malam-malam, jadi besok bangunnya gak susah gitu. Nah melalui dia bisa menunjukkan bukti kalau dia itu bisa dipercaya. Lama-lama orang tua kan juga memberikan porsi kepercayaan atau tanggung jawab yang lebih besar sama dia. Nah terkait dengan karakter si anak tunggal ini, ini ada alasan kenapa anak tunggal ini cocok sekali dijadikan pacar dan menjadi pacar yang baik gitu. Nah ini kita kutip dari IDN Times. Yang pertama, ini lantaran anak tunggal pribadi dengan rasa privasi yang tinggi. Mereka menghargai privasi orang lain termasuk teman dekatnya. Setuju mbak? Setuju. Setuju ya? Nah yang kedua ini ada anak tunggal pendengar yang baik. Karena tak pernah jadi tempat curhat saudaranya, jika memiliki pacar, anak tunggal bisa membahas masalah dengan sangat terbuka. Bisa juga. Bisa jadi ya? Bisa jadi. Dan yang ketiga ini ada anak tunggal sayang sekali dengan orang tuanya. Mereka terbiasa menghabiskan waktu bersama orang tua karena anak tunggal tidak memiliki saudara untuk diajak maupun berbagi. Jadi juga akan mencintai sepenuh hati gitu kepada pacarnya gitu ya sama dengan orang tuanya. Karena attachment yang diberikan sama orang tua itu kan untuk dia ya. Jadi lebih lekat juga. Gak ada tuh masalah-masalah cemburu sama saudara gitu. Jadi dengan attachment yang kuat itu, ya dia juga membawa itu berhadap ke pacarnya. Attachmentnya kuat juga dong kita. Oh iya. Apa yang dia berikan kepada orang tuanya diberikan juga kepada pacarnya gitu ya. Dan ini yang keempat ada anak tunggal memusatkan segala perhatiannya pada pacarnya. Berkah perhatian besar dari orang tua membuat anak tunggal paham. Bagaimana rasanya sangat diperhatikan. Dan jika memiliki pacar anak tunggal boleh jadi, dia juga menunjukkan perhatian yang besar kepada sang pacar. Benar begitu? Ya ada benarnya kayak gitu. Jadi kan dia udah merasakan ya enaknya gimana sih kalau misalnya lagi butuh itu orang tua ada gitu. Kalau punya adik kakak, bentar dulu ya nih kakaknya lagi repot. Bentar dulu ya nih adiknya besok mau ujian gitu. Nah kalau anak tunggal ya udah dia. Jadi dia berusaha juga memberikan apa yang dia sudah merasa nyaman dan enak itu ke pasangannya. Wah ini jadi kayaknya para-para jomblo nih lagi mencari-cari siapa nih anak tunggal yang bisa saya gebet. Oke Mbak Lina nanti perbincangannya kita lanjutkan lagi namun sesaat lagi tetap di beranda.